Intro Polres Bandara Soekarno-Hatta menangkap 5 dari 7 orang warga negara India yang lolos dari proses karantina COVID-19 selama 14 hari. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Yusri Yunus menjelaskan adanya bantuan dari warga Indonesia kepada para tersangka untuk menghindari karantina 14 hari saat masuk ke Indonesia. Saat ini polisi telah menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus ini. Para tersangka menghindari pemeriksaan dengan membayar sejumlah uang sebesar 6,5 sampai 7,5 juta rupiah. Nah, yang terjadi adalah di tahap satu ini sudah lewat, didampingi oleh oklum ini, tersangka ini. Di sini ada beberapa orang di sini yang sudah dilakukan yang membantu di sini, membantu untuk jadi calonnya itu dengan bayaran beraneka ragam. Ada yang 6 juta, ada yang 6,5 juta, ada yang 7,5 juta per orang. Bisa lolos tanpa melewati masuk karantina. Bisa langsung pulang ke rumahnya atau ke apartemennya. Dari Tangerang, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!